Al-Fatihah Adakah lafad niat Ramadhan dan imsak? Kalau ini maksud adalah niat untuk melakukan puasa Dengan cara melafadkan maka ini tidak ada dalilnya dari Nabi SAW Padahal beliau tadi disebutkan 9 kali menemui bulan Ramadhan dan berpuasa di dalamnya Dari tahun 2 Hijriah sampai tahun ke 10 Seandainya disyariatkan mengucapkan lafad niat berpuasa Tentunya sudah didukil untuk kita Dan disebutkan di dalam hadith yang sahih atau yang hasan Tapi ternyata tidak ada satu pun hadith Yang menunjukkan bahwasanya beliau SAW Melafadkan niat puasa dengan mengatakan Nawaitu SAW dan seterusnya Ada pun kalau ini maksud adalah niat di dalam hati maka ia harus Sebagaimana dalam hadith Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang tidak meniatkan di dalam hatinya untuk berpuasa maka dia tidak ada puasa Menunjukkan tentang kewajiban melakukan niat Dan para ulama berselisih pendapat apakah cukup Ya seseorang meniatkan berpuasa selama satu bulan Di awal Ramadhan atau diharuskan dia untuk memperbaharui niat setiap harinya, setiap malam Dan yang lebih hati-hati Yang seseorang memperbaharui niatnya setiap malam Dan orang yang melakukan sahur berarti dia sudah niat Karena dia tidak melakukan sahur kecuali Ada niat di dalam hatinya untuk melakukan puasa Ada pun imsat Yaitu menahan diri dari makan dan juga minum kurang lebih 10 menit Ya sebelum datangnya azan subuh Maka ini juga tidak ada dalun yang demikian Ya Diperbolehkan seseorang makan dan juga minum Sampai datangnya waktu subuh, waktu fajar Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan Danlah kalian makan dan juga minum Sampai jelas bagi kalian Ya benang putih dengan benang yang hitam Minal fajar dari waktu subuh Maksudnya adalah Makanlah dan minumlah kalian sampai datang waktu subuh Dan dahulu Nabi SAW mengakhirkan sahur Ya Makan dan juga minum Sampai menjelang sahur Ya sampai menjelang sahur Disebutkan dalam hadith Jaraknya Ya antara terakhir kali beliau Makan dan juga minum Sampai khumat itu bacaan orang yang membaca 50 ayat Ini adalah waktu yang sangat Ya sedikit Antara selesai beliau makan dan minum dengan khumat Bukan dengan adhan Ya Dan ini menunjukkan Bahwasannya sunnahnya adalah mengakhirkan sahur Ya Dan tidak ada di sana Ya istilah Hati-hati Kemudian menahan diri dari Makan dan minum Yang 10 menit sebelum adhan Bahkan sunnah Nabi SAW adalah Mengakhirkan sahur Sampai menjelang adhan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!